Bisa dimasukkan, setelah itu masukkan ke kulkas, bisa dimasukkan ke kulkas, seperti ini cara fungsinya, seperti ini, kita sempelkan ke tangan, dicim guys ya, nah seperti ini, ini sudah membunuh kuman guys lah ya. Nah ini ya, tapi kalau baunya, baunya hampir mirip daun siri guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi di channelnya Cakmit Cakmit ya. Nah untuk video kali ini saya akan memberi cara atau tutorial dan penjelasan tentang pembuatan hand sanitizer atau antiseptic herbal guys ya. Kenapa pertama, biar dengan biaya yang murah dan bisa kita cari di sekitar rumah kita ya. Untuk caranya yang dibutuhkan adalah daun siri, lidah buaya gitu guys ya. Jadi yang disiapkan ini tadi, daun siri, ini daun sirinya guys ya, ini ada 75 lembar, berarti perbandingannya ada 500 mili, karena per 15 lembar itu 100 mili. Terus ini aloe veranya guys, aloe veranya nanti membutuhkan per 100 mili atau 15 lembar daun siri, ini membutuhkan 2 sendok guys ya yang tadi. Terus ini sendok makannya sudah disiapkan, sama ini tempat nanti apabila sudah selesai proses untuk penyemprotannya seperti ini guys ya. Ini adalah daun siri guys ya, jadi fungsinya daun siri itu untuk mematikan bakteri dan kuman guys ya. Jadi ini bisa mengganti alkohol, karena sekarang alkohol sudah mulai langka guys ya, yang antara 70% dan 75%, jadi kita bisa pakai daun siri. Oke, terus caranya daun siri, 15 daun siri, perbandingannya pakai air 100 mili, nah ini pakai ini, ini yang ada ukurannya guys ya, ini perbandingannya, daun siri 15, 15 lembar, terus airnya 100 mili guys ya, nah itu perbandingannya. Nah, nanti diterbus sampai mendidih, kira-kira kalau dipakai termometer itu sampai 90 derajat celcius guys ya. Nah, setelah itu kita bisa pakai lidah buaya juga buat campurannya, kenapa? Karena fusi lidah buaya untuk menembakkan tangan dan juga bisa membunuh bakteri guys ya. Karena saya mencari lidah buaya agak ketemu, jadi saya pakai aloe vera, nah ini bisa beli di sualayan terdekat guys ya. Jadi untuk perbandingannya, perbandingannya pakai aloe vera, jadi 15 lembar daun siri, terus 100 mili air. Kalau sudah dirembus, itu sudah dingin ya, didinginkan, nah kasih ini aloe vera 2 sendok makan guys, dikasih 2 sendok makan gitu guys ya, nah gitu, perbandingannya seperti itu. Jadi, tapi ini saya mau buat 75 lembar, berarti 15, 75 dibagi 15 sama dengan 5, berarti kita membutuhkan 500 mili, nanti direbus, terus ini membutuhkan 10 sendok, karena tiap 100 mili ini membutuhkan 2 sendok makan ya. Ini aloe vera, tapi kalau kita punya lidah buaya, kita bisa pakai dagingnya lidah buaya itu, yang sudah dihaluskan itu bisa 10 mili, tapi kalau yang sudah dihaluskan pakai sendok itu 2 sendok guys ya. Baik, ini penjelasannya seperti itu, nanti saya akan kasih tahu caranya untuk merebus dan pencampurannya, terus ini, ini saya sisa-sisa atau, tempatnya, tempatnya parfum, yang belum dipakai guys ya, nah ini saya nanti buat, untuk apabila sudah selesai diproses, masukkan ke sini guys, sama campuran ini. Jadi, jadi kita yang kita butuhkan adalah, ya, jauh siri, aloe vera, terus air atau takarannya ya, buat takaran air itu, sendok, untuk mengukur aloe veranya, ya, untuk perbandingannya, dan juga untuk tempat pakai krisp, kispr, atau tempat-tempat wadah yang lain ya, yang bisa. Nah, ini buat nyemprot gitu guys ya, ini nanti. Ikuti ya, ikuti videonya sampai selesai, karena saya akan memberitahukan cara proses pembuatannya, seperti apa guys? Oke, ikuti, terus ya. Baik, kita tuang dulu airnya, lah, seperti itu guys ya, airnya kita tuang dulu, baru kita siapkan daun sirinya guys ya, setelah itu baru daun sirinya dimasukkan guys, lah, seperti itu. Nanti kan layu daun sirinya guys ya, ini ada 75 daun siri, dibagi 15 sama dengan 5, berarti 5 persatunya itu 100 mili, berarti kita nanti merebusnya, sekiranya kita harus mendapatkan 500 mili guys. Jadi, prosesnya kurang lebih seperti ini, kita tunggu sampai menidih, benar-benar mendidih, sampai layu guys ya. Terus, apabila kita punya termometer, itu bisa di cek, itu sekiranya suhunya itu sampai mendapatkan 90 derajat celcius guys, seperti itu guys ya. Nanti, apabila sudah mendidih, sudah, apa itu namanya, didinginkan, sudah mendidih, disaring, terus airnya didinginkan guys ya, lah, baru sudah dingin, baru kita tadi kasih aloe vera guys, gitu. Penyampurannya, per 100 mili, banding, 2 sendok, aloe vera, atau lidah buaya itu guys ya. Mudah-mudahan, di video ini, sangat bermanfaat buat kita semua, untuk menjaga kesehatan, kesterilan tubuh kita ya, dari kuman dan bakteri. Daripada kita beli hand sanitizer yang asli, dan harganya mahal, dan juga agak langka guys ya, mending kita buat sendiri, tanpa biaya, apabila menggunakan lidah buaya. Kan tetapi tadi, pakai aloe vera yang dari sualayan, kita cuma menghabiskan dana 16 ribu untuk beli itu aja guys ya. Kita tunggu sampai benar-benar mendidih guys ya, jadi seandainya kita ngasih lebih dari berapa mili tadi itu airnya, yang penting nanti kalau sudah mendidih ini, kan airnya agak menurun, agak berkurang guys ya. Belah diusahakan, berkurangnya itu pas dengan ukuran, jadi ini ada 75 daun siri, berarti harus mendapatkan 500 mili, apabila kita biar gak kesulitan, pakai yang 15 lembar siri. Jadi kita cuma membutuhkan 100 mili guys ya, seperti itu kurang lebih, sampai mendidih, terus daunnya sampai layu, habis ya. Nah, seperti ini, lagi mulai. Karena ini, yang akan membunuh bakteri, atau hukuman guys ya, mengganti alkohol. Baik, sampai mendidih seperti ini guys ya. Kalau mendidih seperti ini, nanti menghasilkan 500 mili, yang kita harapkan, baru kita matikan guys. Baik, unduk sudah mulai masak guys, mendidih, dalam arti sudah mulai pas ukuran guys ya. Kita tinggal matikan kompornya. Matikan, kita diamkan, sampai dingin guys ya. Nanti, apabila sudah dingin, nanti kita campur dengan aloe vera. Baik, kita tiriskan airnya ya. Ini, kita siapkan saring seperti ini guys ya. Kita iriskan. Aduh, seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Jadi, biar bersih guys. Nanti, kalau dibuat tempat krispray, semprotkan, biar enggak macet guys ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti, dicampur sama aloe veranya guys. Baik, ini yang sudah didinginkan guys ya. Jadi, ini hasil daripada daun siri tadi, yang diproses untuk dimasak, ya direbus. Ini hasilnya, sudah ada kurang lebih 500 mili guys ya. 500 mili, berarti, untuk campuran ini, ada 10 sendok. Karena, tiap 100 mili, ini ada 2 sendok. Berarti, 2 dikali 5, berarti ada 10 ya. Campurannya ini, ini aloe vera. Ini, ini bandingannya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Ini terakhir ya. Terakhir. Oh, jadi pas. Jadi, ini ada 10 sendok guys ya. Jadi, pas ini. Nah, kita aduk. Seperti ini ya. Kita aduk, dilakukan. Nanti, kalau sudah merata adukannya, baru bisa dipakai. Tadi, saya informasikan. Saya ulangi. Saya ulangi. Ini adalah pembuatan atau cara tadi Vensinitizer atau antiseptik herbal ya. Dari apa? Dari daun siri sama aloe vera Atau Dari aloe vera Atau lidah buaya tadi guys ya. Sebenarnya. Nah, ini seperti ini. Jadi, seperti ini. Tuh. Ini yang kita larutkan. Aduk. Seperti ini. Jadi, kita setelah itu baru kita masukkan seperti ini guys ya. Nah, ini masih baru ini. Belum sisa ini. Masih baru. Baru beli. Saya cek lagi ya. Apakah sudah merata atau tidak. Gitu ya. Jadi, fungsi daripada daun siri fungsinya daripada daun siri itu untuk membunuh bakteri atau kuman. Jadi, pengganti alkohol guys ya. Terus, untuk fungsi daripada aloe vera itu untuk melembabkan tangan dan juga untuk bisa membunuh kuman juga guys. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah. Ini. Kita masukkan seperti ini guys ya. karena aloe vera itu hampir seperti sabun guys ya. Jadi, kita mengeluarkan untuk ini. Nah. Nah, seperti ini. Ini sudah bisa dimanfaatkan guys. Nah. Seperti ini. Apabila ya. Jadi, ini kita tutup. Terus, ini bisa dibawa kemana-mana guys. Bisa dibawa ke kantor, pekerjaan. Dan sisanya, seperti ini. Sisanya. ini bisa ditaruh di botol atau bekas aqua ya. Botol aqua itu bisa dimasukkan. Setelah itu masukkan ke kulkas. Baik. Tadi sisanya kita masukkan ke botol bekas aqua guys ya. Setelah itu nanti bisa disimpan di kulkas. Yang penting jangan di freasernya guys ya. Yang penting tempatnya dingin. nanti apabila kita membutuhkan atau dibutuhkan lagi kita bisa tinggal ngambil aja guys ya. Kurang lebih seperti itu guys. Bisa dimasukkan ke kulkas. Nah, seperti ini. Cara usinya seperti ini. Kita sempelkan ke tangan. Licin guys ya. Nah, seperti ini. Ini sudah membunuh kuman guys ya. Nah, ini ya. Tapi kalau baunya ini baunya hampir mirip daun siri guys. Jadi, ini tinggal disemprotkan aja guys ya. Ke tangan kanan dan kiri. Dicoba. Ini sudah bisa difungsikan guys ya. Ini bisa membunuh bakteri atau hukuman yang berada di tangan untuk menjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan guys. Hai guys lah. Itu semprot semua. Untuk membunuh bakteri guys ya. Contohnya kurang lebih seperti itu guys. cara buat antiseptik herbal dan juga murah ataupun bisa bisa gratis guys. Kalau kita punya buah lidah buahnya sendiri ya. Kurang lebih seperti itu. Baik mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita bersama guys ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Ini demi kesehatan kita semua untuk membunuh bakteri, kuman, dan lain-lain guys ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.